Al-Fatihah Wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin amma ba' Jemaah yang dirahmati Allah di dalam dunia, kita minta syukur kepada Allah, pagi hari ini Allah izinkan kita kembali hadir di majlis ilmu, semoga menjadi amal salah yang diterima Allah SWT. Kita akan bahas Syama'il Muhammad ya, di hadis 223 ya. Al-Fatihah 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 karena ada perintah ini maka khuthaifah tidak sembarang menyolati orang karena ada larangan menyolati orang munafik kalau khuthaifah tidak berani menyolati kepada orang yang dulu bersama Rasul berarti dia munafik gitu ya, simple kan, ada sekitar tiga ratusan nama selama setelah itu meneliti satu persatu siapa yang bersama Rasulullah di catatlah seratus empat seratus empat sahabat seratus ribu empat itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Khajar di buku Alisa Bafima Rifati Sahabat jadi mudah mencari dia sahabat apa enggak nah yang pertama munafik munafik akidah orang yang memang tidak beriman kepada Allah tapi menampakkan iman atas kepentingannya makanya munafik jenis pertama ini hanya muncul di tengah umat Islam yang menang kalau umat Islam kalah agak susah munculnya yang kedua munafik amali yang ini orang yang memiliki dia orang beriman tapi menjalankan sifat-sifat orang munafik yang disebutkan Nabi dalam hadisnya itu empat sifat kenapa ini kan barang siapa yang punya satu sifat dari sifat ini maka dia punya sifat munafik dan kalau dia punya semuanya maka dia menjadi munafik khalis murni munafik itu namanya munafik amali yakni kalau bicara dusta dikasih amanah tidak tunaikan dia berkhianat dan kalau melampui batas kalau berselisih melampui batas namanya munafik amali tapi dia beriman ya berarti ya dia beriman dari akhir nah yang jadi masalah itu adalah kondisi yang ketiga orang yang awalnya beriman orang yang beriman kalau tadi kan clear tidak beriman pura-pura beriman clear contohnya mereka yang ada di zaman sahabat ini atau orang beriman tapi terpapar sifat tempat itu mereka clear ya dia masih beriman cuman ya pendusta yang jadi masalah itu orang yang awalnya beriman tapi terpapar penyakitnya munafik asli bukan hanya empat itu kan munafik asli ini munafik itikot ini kan punya sifat sifatnya adanya di surat al-munafikun itu menjelaskan sifatnya orang munafik asli yang di luar yang disebutkan nabi empat itu termasuk juga sifat orang munafik asli yang di surat al-baqarah di surat an-nur jadi tersebar sifat mereka ini disebutkan di al-quran apakah masuk amali atau masuk itikodi ada dua kemungkinan yang pertama bisa jadi dia masuk kategori amali tapi tentu lebih bahaya daripada munafik amali yang biasa itu yang hanya terpapar empat sifat atau dia akan lebih mengarah ke munafik itikodi lama-lamanya imannya copot jadi orang yang mu'min yang punya sifat munafik itikodi itu itu bisa jadi lama-lama imannya copot kenapa? karena munafik itikodi itu mulai membenci Islam padahal dia masih Muslim ya sedunaan sabirillah melahan menahan sabirillah yakni menahan tegaknya agama terus tidak mau minta amun kepada Allah karena ngerasa benar nah ini yang kemudian dulu dikategorikan zindik orang yang kayak gini ini karena kalau dimasukkan kategori ke munafik itikodi langsung munafik gak disolatin kita gak tahu bedah hatinya betul gak? kan hati orang ada yang tahu kalau dikategorikan munafik amali lebih dari munafik amali yang empat sifat itu gitu karena kalau munafik amali yang empat sifat itu gak membenci Islam gak membenci tidak menahan ya cuman gitu aja doang tukang bohong tukang kianat ngabur kalau berselisi kemana-mana gak ada ya gitu aja berarti ya orang mu'min tapi gitulah gak usah diambil jadi mantuk gitu aja doang tapi ya orang kayak gini ya ini masih sholat masih apa kelakonya kak setan nah yang kategori yang ketiga ini ini yang membingungkan cuman kalau orang punya sifat gak gitu khawatir betul imannya lama-lama cepat kenapa karena dia melakukan sifatnya orang yang aslinya tidak beriman ibarat kata gini kalau ada orang yang sakit emang jantung tapi pura-pura sehat disehat-sehatin penyakit sebenarnya sakit dia sebenarnya emang emang udah sakit lah ya bisa makan bisa duduk ya bener-bener udah semua ditopang semualah dan ada orang sebenarnya sehat cuman ya ada kudik di luar sini itu sudah gak gak nyenengin lah itu amali lah kira-kira gitu ini ada orang sebenarnya kategorinya masih kayak gini sebenarnya cuman penyakitnya udah kemana-mana bukan hanya kudisa tadi mulai nyerang bagian mata mulai buram mulai nyerang lebih dalam kan dari kulit dari kulit ke dalam lagi ke dalam lagi kulit yang awalnya infeksi itu mulai masuk ke dalam loh mulai nyerang bagian paru nyerang bagian otak bisa jadi gak gitu itu kan dia sebenarnya sih cuman awalnya dusta doang lama-lama dustanya bukan biasa mendustakan Rasulullah awalnya kan cuman bohong sama orang-orang lama-lama mendustakan Rasulullah bisa kemana-mana udah sangat deket dengan kekafiran karena tindakan-tindakan orang munafik amali itu kalau kita teliti sebagiannya emang min asbabir riddah termasuk sebab murtad sebagiannya ketika misalnya di surat al-munafikun layukhrijannal azuminhal azal dia mengatakan irroja'na ilal madinati layukhrijannal azuminhal azal kalau nanti kita kembali ke madinah maka orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina orang hina itu siapa kata mereka rasul dan sahabatnya itu orang hina kata mereka sekarang kita nanya menghinakan Rasulullah sebagian ulama mengatakan itu mengasbabir riddah sebab murtad menghinakan Rasulullah apalagi menghinakan Allah nah orang jenis ini itu biasa banget ke arah sini karena udah membuncah kebenciannya nah kalau kita kaitkan nanti dengan apa yang akan terjadi di ujung masa ya di setelah fitnah duhaima itu saya kemarin pas ngisi pengajian di RFKUI RSJM pas bahas surat alamunafikun ada pertanyaan ada salah satu profesor nah tentang situasi-situasi semoga semua kita selamat saya katakan gini ada dua kemungkinan bisa jadi karena ini yang menimpa ini bukan hanya di hampir seluruh negara Islam seluruhnya menimpa jadi orang muslim yang menahan laju Islam itu kan mesti orang muslim suka dong isab syiar seneng dong ya dimana-mana yang saya katakan kalau ada sopir angkot 03 ya seneng dong angkot 03 semakin bagus dapat apresiasi dari Urganda seneng ini ada sopir angkot 03 benci banget sama sopir 03 loh lu ini siapa jadinya bener-bener akhir-akhir karena nanti dalam fitnah fitnah duhaima itu kan fitnah yang menimpa muslim itu kan memimpinkan empat ya fitnatul ahlas fitnatul serra dan fitnatul duhaima terakhir fitnatul masihid dajjal nah ada beberapa ulama yang mengatakan kita sudah ada fitnatul duhaima Allah bener-bener apa salah karena kan Rasul gak ngasih tau kapannya tapi ciri-cirinya itu ciri-cirinya kayaknya gak terlalu jauh dengan fitnatul duhaima yang jelas bukan fitnatul serrok gitu kira-kira fitnatul serrok itu fitnat serrok yakni keberlimpahan orang mu'min berlimpah-limpah gitu ya ada yang mengatakan itu sudah dilalui orang Islam lama kan jaya berabad-abad dulu kemudian tumbang gitu jadi kalau kita sekarang kalah itu ya karena nasib kita lahir tahun 1900 kesini kalau enggak ya kita menang dimana-mana menang pemenang kan 13 abad gak main-main lebih 13 abad nah fitnatul duhaima itu salah satu hasilnya itu kemudian orang akan terbelah menjadi dua kelompok yang pertama kelompok iman yang tidak ada munafiknya sama sekali bersisih dan kelompok munafik yang tidak ada imannya sama sekali nah kelompok kafir dimana yang gak dibahas ini kan fitnanya orang Islam paham ya orang kafir ya masih ada orang kafir di sebelah sana karena hadis ini bicara fitnah yang menimpa orang Islam nah setelah rusul wafat kan orang munafik gak ketahuan dimana letak mereka ya dia disebut dengan orang Muslim gitu makanya tidak disebut orang mu'min tapi disebut orang Muslim karena akhirnya dia nah setelah rusul wafat orang munafik yang gak tahu letaknya ada dimana yang jelas dia dikategorikan menjadi Muslim nah di akhir masa Allah belah yang Muslim ada yang mu'min yang gak ada nifak jadi semakin kokos dan ada yang munafik yang sama sekali nah kalau kita ngeliat hadis ini itu yang saya khawatirkan proses yang tadi ada orang Muslim yang kemudian terpapar penyakitnya orang munafik itu bukan terpapar penyakit tempat itu itu khawatir akhirnya benar-benar menjadi orang munafik yang terbelah yang memang kelakunya seperti orang munafik aslinya zaman Rasul nah kita tadi itu penjelasan tentang munafik semoga Allah jaga makanya di hari ini kita harus terus memperbaiki diri agar kita ngelompoknya ke sini jangan sampai nanti kita ngelompoknya ke munafik yang tidak ada yang nanti Allah akan tampakkan kelak di akhir masa nah Rasul menyekap perang munafik ini luar biasa tetap nyolati ya harus diakui anaknya Abdul bin Ubi bin Salul itu sahabat mulia dan ia sangat hormat sekali kepada bapak jadi bapaknya ngawur anaknya baik dan anaknya hormat sekali sebagai bentuk kewajiban dia jalankan nah Nabi disuruh menyolati ya Nabi nyolati Umar melihat ini tindakan gak pas ini makanya nanya ke Rasul dan Rasul itu terbuka sekali makanya kalau ada pemimpin ada orang usul marah itu benar-benar Rasul saja yang memiliki otoritas kebenaran Umar punya pendapat lain diterima makanya saya katakan demokrasi terjadi itu bukan karena demokrasi karena karakter demokratis kalau karakternya gak demokratis memang gak usah demokrasi mengotoritas demokrasi gak ada jadi Rasul menerima karena berulang kali Umar berulang maka Nabi langsung menjelaskan seandainya saya tahu kalau saya bisa nambai di atas lebih dari 70 kok Allah mengampuni saya akan lakukan karena Allah sedang mengatakan kalau mengampuni atau kamu mintakan ampun untuknya 70 kali Allah gak akan ampun tapi dikasih pilihan kamu mintakan ampun atau tidak mintakan ampun sampai turun ayat sejak itu Nabi gak nyolati lagi sahabat tinggal melihat aja Nabi nyolati gak kan sejumlah sebenarnya orang munafik itu sahabat juga tahu tapi kan gak bisa pasti karena apa karena kan jumlah sahabat itu kan gak banyak kan ya kak sama dinah bisa bintarul kira-kira kayak gitu total aja 100 ribu 100 ribu itu kan kira-kira sak kecamatan sak kecamatan selalu punya agenda-agenda bersama tapi kan 100 ribu itu kan di ujung awal-awal berapa 5 ribu ya kan yang yang perang baru itu 314 kalau kita kaliin 4 aja berapa baru ya ada anaknya 2 ada isinya 1 kali 5 misalnya baru berapa baru 1500 500 itu kan berapa sama jet ini aja kan gak lebar nah waktu perang uhud kan seribu yang tidak yang balik 300 ketahuan gak mereka yang balik itu kan pasti tahu ini seribu orang seribu itu kan gak banyak seribu itu berapa segini dengan seribu sama jet ini muat berapa seribu kan terus ada 300 yang gak kesolat eh dia tadi balik balik gak jadi sholat dia kan tahu siapa aja tadi 300 terus kemudian dari 300 itu kejadian yang paling fair waktu ada fitnanya Aisyah kan mereka mereka yang ngumpul terus waktu perang tabuk mereka ketahuan semua mereka kan punya kumpulan seni sana gitu jadi sebenarnya sahabat juga ngiranya gitu kelakuannya kayak gitu kan ketahuan nah cuman kan karena hati orang ya gak bisa didebakkan yaudah mengamalannya baik aja nah pelajarannya kepada mereka harus dohirnya baik karena ini salah satu hikmah karena kalau kita malah tidak berbuat baik kita nambahin musuh gitu dan itu lebih bahaya karena musuh itu ada di kita di tengah dia gak kesana karena dia gak mau kesana kan gak mau ke Mekah dia orang orang kayak gini kan melintir melintir orang kayak gini kalau bapak bergaul dengan serius orang kayak gini emang gak ada gak ada gak ada rasa malunya bapak bukankah kemarin ngomong kayak gini siapa yang ngomong ah ini memang bisa melintir seribu kali Allah semoga selamat nah orang kayak gitu kalau kita gak baik itu membahayakan karena ada di sekitar anda jadi baik emang harus baik itu yang pertama tetapi baiknya seperti yang dicontohkan nabi mereka tidak akses sama sekali ke lingkungan Rasulullah gitu Rasul tidak intent berhubungan dengan mereka yang intent kemana adalah sahabat-sahabat besar ini nah kejadiannya biasanya celaknya itu adalah mu'min tidak bisa memperhatikan sedetail kayak gini terkadang kalau sudah baik melebihi batas sehingga tahu dapurmu atau karena takut dekat maka kau tidak baik padanya akhirnya malah menjadi musuh tambahan itu yang pertama nah yang kedua kita dapatkan pelajaran bahwa orang munafik itu gak boleh disolatin sampai kapan yang jadi masalah tadi kita gak tahu munafik yang mana paham ya sampai nanti Allah digaskan oleh karena sepanjang sejarah akhirnya disolatin kenapa kan gak tahu yang munafik yang mana akhirnya muslim muslim nah cuman waktu itu orang-orang zindik itu ulama rata-rata malas nyolatin yang akhirnya masuk yang dekat dengan kelakuannya mereka ini yang bikin hadis palsu seratus ribu itu malas nyolatin jadi ya kalau mau nyolatin yang penting ngegugurkan kewajiban dohir karena dohirnya masih muslim kan nyolatin tapi orang-orang mulia malas kan gak gitu jadi ya mungkin keluarga-keluarganya aja karena tampak sekali rusaknya ke tengah islam zaman itu misalnya orang tukang mabuk tukang ini semua terus bikin resah islam bikin hadis palsu tapi ya sholat yang gak ruwet-ruwetnya tak terkira kategori kayak begini dan zaman itu memang memungkinkan muncul kelakuan kayak gitu karena pada waktu perluasan daerah islam mulai ke mesir terutama ke persi orang tidak semua orang persi yang awalnya penyembah hapi itu dengan lega dan ikhlas menerima islam itulah yang nanti menyebabkan di ujung banyak sekali bid'ah yang keluarnya dari daerah persi zaman itu yang masuk di islam ada dua kemungkinan emang dimasukkan oleh orang yang islamnya terpaksa waktu itu karena daripada nanti dia kalah dan seterusnya ya itu mirip dengan abdu bin nubai insal kelakuannya yang kedua atau karena kebodohan buddha yang muncul di persi diaksep ke islam jadilah kemana-mana gitu itu banyak sekali karena kan daerah situ dulu tumbuh berbagai macam filsafat daerah situ itu karena negara besar bedanya persi sama romawi itu romawi kan agak jauh yang romawi timur selesai dulu kan kekuasaan romawi timur sampai syria sampai mana-mana kemudian tumbang kerajaannya pada waktu zaman Muhammad Al-Fateh Romawi itu tidak sampai begini karena memang kekuasaan islam gak sampai menjangkau ke sana dia pernah sampai di kordoba kemudian kan empat abad terus tumbang maka romawi ya tetap dengan agama romawinya kalau persi majusi udah hilang kan majusi itu majusi hilang nah makanya kalau kita teliti banyak sekali kasus paham sesat macam-macam itu tumbuh dari daerah yang dulu punya filsafat kuat dari daerah situ karena romawi tidak sempat intervensi ke sini karena dia kan sudah kembali kepada agama lamanya nah yang diintervensi oleh romawi ya nasrani itu yang akhirnya terjadi perubahan-perubahan ideologi di nasrani dicampur dengan agama romawi lama nah jadi praktek sekarang ya akhirnya yaudah disolatin kalau ada yang tampak sifatnya kayak gini kalau mau males yang paling secara hukum fardu kifaya udah disolatin karena secara dohir ya mau muslim oke ya pelajaran yang ketiga kita dapati bahwa Nabi memberikan contoh orang boleh berpendapat bahkan untuk urusan syariah padahal Nabi adalah penerima wahyu Umar tidak perlu berfikir itu pasti Nabi udah dibimbing sama Allah tapi Umar melihat ada sesuatu yang harus ditanyakan ke Nabi istilahnya memastikan apakah Nabi apa namanya udah tahu abdu'a bin ubaik kayak begitu kok masih disolatin nah Umar ingin tahu persis jawabannya apa ternyata jawabannya karena Allah kasih pilihan yaudah ya ketika Rasul udah nyuruh Umar minggir ya Umar taat tapi ternyata Allah turunkan wahyu wala tusalli ala hatimin hummata abad nah yang menarik pelajaran keempat ini turun itu dan dimasukkan di surat barua saya saya anjurkan antum baca tafsir surat barua surat barua itu turun surat yang paling akhir turun di Madinah dan itu luar biasa doktrin yang ditanamkan barua kepada kaum muslimin memang sang pemenang jadi benar-benar mu'min itu mintanya harus menang itu barua mental pemenang ini memang kokoh bersikap gak babibu tapi baik sebagaimana rasul berikan contoh baik memenuhi janji dan seterusnya jadi termasuk surat ini akhirnya ayat ini masuk di barua karena kan kalau ayat turun ya ayat turun itu nanti rasul nyuruh sahabat yang nulis letakkan disini ayat turun letakkan disurat ini letakkan disini karena surat itu itu taufik dari Allah bukan istihad surat ini isinya apa aja itu Allah yang sudah meletakkan jadi kalau ada ayat turun terletakkan disini letakkan disini setelah ini setelah ini makanya kenapa kalau ada ayat turun awal tapi letaknya disitu ada turun di ujung letaknya itu rasul yang nyuruh letakkan disini letakkan disini al-jabah ma'akmal ayat paling ujung letaknya di al-ma'idah di tengah lukopijah di tengah bukan di awal rasul yang nyuruh itu letakkan disini itu salah satu prosedur yang digunakan adalah Abu Jibril itu kalau rumadun mendetangi rasul dan itu untuk ngurutin ayat salah satu bentuknya jadi Jibril memudarosai Qur'annya Rasulullah yakni menders mengulang seluruh hafalan Qur'annya Rasulullah jadi urut dari awal lagi nanti turun setahun lagi letak ini letak sini letak sini nanti waktu rumah datang full jampe selesai awal awal Rasulullah kalau dapat ditalikin sama Jibril itu langsung diulang diulang khawatir nanti lupa sampai kemudian turun ayat gak usah begitu Allah yang sudah tanamkan hafalan itu ke Rasulullah s.a.w. mungkin demikian beberapa pelajaran penting dari hadis ini karena sudah jam 6 lebih ya mungkin sampai disini aja kalau ada pertanyaan ya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi memang ada hadis tentang yang meninggalkan Salat Jumat itu nah itu kategorinya namanya masih munafik amali tidak yang ini bukan karena kan masih beriman cuman kalau meninggalkan cuma karena alasan syari'i ya tidak nah kasus yang menimpa kita ini itu sebagiannya objektif sebagiannya subjektif objektif misalnya kan ada orang objektifnya bahwa karena sudah rendah misalnya maka Jumatan dilaksanakan bahkan sole bule rapat hanya pakai masker aja tapi ada subjektif orang tertentu yang masih trauma dengan covid sehingga dia tidak berani kemecit padahal sudah ada pernyataan dari yang bertanggung jawab sudah boleh tapi subjektifitas dia memang tidak mampu melewati rasa takut itu nah ini yang namanya dia mampunya sampai disitu itu dia salah tapi tidak bisa dipersalahkan ya kalau letak-letaknya ya dia dosa besar atau 6 ini waktu covid sekarang ini nah kalau kayak gitu beda lagi berarti subjektifitasnya tidak objektif karena contoh kayak gini kayak ada orang contoh kayak tayamem ya menurut rata-rata orang nurun ini masih aman disana ada air berarti anda tidak boleh tayamem karena anda masih punya akses ke air tapi orang tertentu ini gak berani turun misalnya karena popi turun atau macem-macem itu namanya subjektifitas dia yang dapat diterima nah kesnya beda kalau sudah ada cerita kayak gini kalau memang dia masih sangat takut kerumunan jumatan menjadi tidak tapi dia gak takut kerumunan di kondangan itu namanya mau dus udah lupain pendosa dosa dosa besar ya dosa bahkan bisa sampai dosa besar kalau kalau banyak yang ditinggalkan Allah ya itu memang kan ada dua pendapat ya memahami hadis nabi itu masalah mantarukas sholat fakut kafar yang mendekat sholat kafir imam mahmad itu imam kafir murtad tapi imam syafi'i dan jumhur ulama mengatakan kafar disitu maknanya kafar dunak kufrin kafir tapi tidak sampai murtad itu namanya dia yakmalu amalal kufri dia mu'min eh muslim yang mengerjakan perbuatan kufrin dan kelihatannya pendapat yang kedua ini yang kuat sekali karena hadis nabi mangkala la ila illallah takhalal jan yang mangkala la ila illallah takhalal wain zanah wain syarak meskipun berzina meskipun mencuri wain zanah wain syarak selama masih ada iman la ila illallah dijadinya dia masih mu'min jadi dia tidak keluar dari wala wak tapi ya pendosa besar gitu terus gimana di akhirat ya nanti Allah akan hitung Allah Allah pertanyaan di ini di di zoom apa hukum yang menghujat islam di whatsapp ya jadi seperti yang tadi saya sampaikan ada memang varian orang yang muslim tapi kelakuannya itu mirip munafiki di kodini ini bikin ribet tak terkira itu sepanjang sejarah islam itu ya tetapi karena al hukmu ala zahir al hukum kan ada zahirnya karena kan di luar itu kita gak punya data dan agama ini gak nyuruh kita mendongkel hatinya ya gak boleh ya biarin aja kenapa kan pengadilan terakhir kan pengadilan Allah disini kan nanti juga akan diulang pengadilannya kan kita udah bikin pengadilan kalau Allah lihat gak fair ya diulang disana kan kalian lapor saya dulu di pengadilan dan saya gak dapet perakatan lapor hakimnya diundang sama Allah nanti ada ardhul kisas ardhul kisas itu letaknya setelah sirot waktu kisap itu kisap sudah selesai jadi gak gak serta-merta kalau udah kisap aman gak serta-merta masih ada ardhul kisos tanah kisos itu yang urusan antar sesama jadi kalau kisap itu dengan Allah ya kalau udah kafir udah selesai semua nah orang-orang yang selamat dari kisap kalau gak selamat selesai ya kalau dia sudah memang mengingkari Allah ya setelah-setelah saya urusan tapi kalau yang selamat itu masih ada yang selamat di kisap selamat di mizan sip selamat di sirot itu masih ada letaknya namanya ardhul kisos area kisos nah itu panjang jadi tanya itu yang bisa panjang nah itu kalau siapapun yang didolimi disitu kan makanya hubungan suami istri jadi pak akhirnya ya kalau dia menghujat Islam dan seterusnya tinggal di cek apakah masuk kategori asbaburidah atau tidak selebihnya kembali kepada Allah makanya saya pesan nih kepada diri kita semua ya karena banyak hal yang belum selesai disini ya kan karena emang tidak dijangkau justru pilihan satu-satunya kita jadi orang baik karena kalau jadi orang yang tidak baik kan akhirnya gak semua selesai disini berarti berarti akan diselesaikan di akhirat bahaya gak kira-kira bahaya misalnya orang utang contoh ini orang orang utang kan nanti ada yang namanya utang pasang badan betul gak itu kan perdata ya orang utang pasang badan akhirnya di pidana dianggap lunas gak lunas itu kira-kira lunas apa gak itu sehingga letak hukumnya namanya sunnah mu'akadah Allahu'ala misalnya jadi gak tapi gak bagus ya lagi kemencet ya cuman gini kadang kadang orang islam itu merasa happy kalau sunnah ya kan gak apa-apa gitu terus makroh lah makroh aja padahal makroh itu mana akan dibenci padahal begitu istrinya ngomong aku benci sama emas itu udah takutnya tak terkira padahal belum sampai cerai cerai itu haram nah kira-kira kalau benci itu belum sampai cerai tapi udah gak mau udah benci aku empat ngeliatmu nah kalau Allah benci kenapa masih happy makroh itu apa namanya Allah benci kenapa dibenci sama robnya tenang dibenci sama makhluknya malah udah kelangkabut sama dengan bahasa lain ada bahasa sunnah sunnah itu kan dicintai Allah ya tapi kalau gak gak sampai diadab ada orang mas saya seneng banget nih mas ini gabung di kantorku seneng banget tapi seneng gak kita diomongin sama bos besar kita di kantor tapi kalau ini Allah suka nih biasa aja ini bab masalah iman memang dibenci sama istrinya aja kalau kabut dibenci sama robnya biasa aja kebalik-balik dunia ini padahal cukup ya ada pertama cukup bapak ibu mari kita akhiri majlis kita dengan baca khabatul majlis subhanakallah wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengah bapa